Oke ini setelah terpasang ya bagian sealnya, seal oli dan seal debunya Nah kita lihat, kita pastikan saat piston kita dorong ya Nah ini pastikan sealnya bisa narik seperti ini dan bagian yang dalam sini nggak keluar ya Ini berhasil pemasangannya sudah pas dan benar Oke ini tips dari saya ya, sebelum kita pasang selang minyaknya Ini kita isi dulu ya, kita isi minyak rem sampai bibir sini ya Jadi supaya apa, supaya kita nanti untuk bladingnya itu tidak terlalu lama ya Jadi sudah terisi minyak rem, jadi angin di dalam itu kemungkinan sudah tidak ada Ada pun itu dikit ya, karena kita sudah isi minyak rem Nah ini kita perhatikan di selang bening ini ya Kalau minyak remnya itu sudah tidak ada gelembung udaranya, berarti bladingnya sudah selesai Oke ketemu lagi dengan saya dekurnia di channel Nah pada video kali ini, saya akan mengganti seal kali per piston rem depan ya Di sini untuk unit Honda Brio, tapi untuk mobil lain juga sama caranya Kita lihat di sini ya, kalau kita perhatikan di sini Nah ini kalau kita lihat di sini, kita rabat di sini Itu ada minyak remnya yang ngembes ya, ini kita bisa lihat ya Ini ada minyak rem yang ngembes keluar Jadi ini bisa dipastikan seal piston kali pernya itu bocor Ini harus kita ganti seal kali pernya ya Nah seperti ini model sealnya Untuk model sealnya seperti ini Nah seperti ini sealnya ya, ini seal kali pernya Dan ini seal debunya Ini harus kita ganti, kita harus bongkar pistonnya ya Kita buka dulu rodanya Oke ini setelah roda terlepas ya Di sini kita harus membuka tali pernya ini Karena pistonnya ada di dalamnya ya Jadi harus membuka, di sini ada power 12 Ini power 12 Dan di bawah ini ada juga power 12 ya Nah nanti ini harus kita buka, ini harus kita benar-benar lepas ya Karena nanti kita ganti seal pistonnya Nah kita perhatikan lagi ya, di sini banyak seperti hitam-hitam Seperti bekas debu yang nempel Ini dikarenakan seal pistonnya yang bocor Jadi kalau ada kebocoran pasti akan kotor seperti ini ya Debu debu hitam Nah ini bisa dipastikan, di sini juga seperti ada kotor ya Nah ini, dan yang pasti di bawah pasti ada rembesan Kita perhatikan lagi Nah ini ada rembesan minyak ya Ini bisa dipastikan sealnya bocor Seal pistonnya ada di dalam sana Nah di sana ya, kita harus bongkar ya Jadi ini harus kita bongkar Saya akan lepas dulu kedua baut 12 nya Dan di sini juga ada baut untuk selang minyak remnya ya Nah ini juga harus kita lepas ya Jadi nanti ini setelah terlepas Pistonnya ini benar-benar bisa kita ambil, kita jangkau Nah ini setelah pistonnya terlepas ya, nanti kita harus melepas bagian pistonnya ini Ya kita lepas, kita bersihkan, kita ganti sealnya ya Di sini terlihat seal debunya juga sudah rusak ya Sudah pecah semua dan seal minyak remnya juga pasti di dalam sudah bocor ya Ini kita bisa lihat di situ ada minyak-minyaknya Yang tergenang ya, ini bisa dipastikan sealnya bocor ya Oke, saya akan buka dulu baut selang minyak remnya ini ya Ini kunci 14 sepertinya Kita lepas, lalu dibahas nanti kita harus kasih tampungan ya Supaya nanti setelah kita lepas baut minyak rem ini Maka minyak remnya akan menetes ya Jadi pastikan di tampungan atas juga nanti diisi penuh Supaya nanti nggak sampai kehabisan ya Di tampungan minyak rem atas Oke, saya akan buka dulu baut minyak remnya ini Oke, ini setelah piston kalipernya saya lepas ya Di sini kita harus kasih tampungan Karena dia akan selalu netes ya Untuk minyak remnya Nah ini selangnya Ini akan selalu netes ya Jadi harus kita tampung Nanti penuh kita isikan ke atas lagi Kita tampung lagi Jangan sampai yang atas kehabisan ya Nah di sini kita lihat, saya lihat Untuk piston kalipernya Ini setelah saya lepas ya di sini Nah lalu untuk melepas pistonnya ini Kita harus dorong dari belakang ini ya Untuk gampangnya kita gunakan aja obeng Yang agak tumpul ya Kita dorong dari belakang sini kita tutup ya Nah nanti piston kalipernya akan keluar ya Dengan angin juga bisa Tapi tidak semua orang punya kompresor angin ya Jadi kita tutup dengan obeng aja Lebih gampangnya, simpelnya seperti itu Nanti pistonnya ini akan keluar ya Nanti kita bersihkan Kita ganti silunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah keluar silunya bagian pistonnya Ini kita bersihkan nanti ya Bagian yang berkarat ini harus kita bersihkan ya Ini yang biasanya bikin rem itu lengket ya Ini harus kita bersihkan Ini kita amplas tipis-tipis ya Supaya dia sampai bersih sampai enggak ada karetnya Nah ini deng digangi bagian silnya ini Ini kita lepas ya Bagian silnya ini dalam ini kita lepas ya Kita cukit aja pakai obeng main Ini bisa kita lepas Oke ini setelah silnya saya lepas ya Ini adalah sil untuk sil olinya Nah ini yang bikin bocor ya Nah lalu di sini ini sil debunya juga sudah hancur ya Ini harus kita ganti Ya seperti ini ya Jadi sil debu ini seperti ini harusnya Ya ini sudah seperti ini Mungkin pecah-pecah di jalan Lalu rusak ya Ini yang bikin sil olinya cepet Cepet bocor ya Karena debunya masuk Ya ini untuk sil debunya ini kita ganti Lalu untuk sil olinya Sil oli minyak remnya kita ganti yang baru ini ya Nah sebelumnya ini harus kita bersihkan ya Pistolnya ini kita bersihkan dulu Dari karat-karat ini harus bersih ya Nah dan ini sekalian harus kita bersihkan Dalamnya ini karat-karat ini harus kita bersihkan Setelah bersih kita tinggal pasang kembali Bagian silnya ini ya Ke dalam ini nanti akan saya tunjukkan cara pemasangannya Oke bantuan terus videonya sampai selesai Oke ini setelah pistolnya saya bersihkan ya Kita amplas tipis-tipis Tapi disini terlihat ini agak kemakan ya Jadi bagian kromenya ini agak kemakan ya Nah ini harusnya diganti ya Tapi ini sementara saya coba aja Saya akan pasang langsung Ya ini silnya Kan saya pasang di pistonnya Cara pasangnya ya Nah ini silnya Ini sil untuk sil minyaknya ya Nah ini tinggal kita masukkan aja Sebenarnya gampang sih Kalau pemasangan silnya ini Kita masukkan ke dudukannya yang paling dalam Jadi di coakannya yang paling dalam ya Nah Kita tinggal masukkan aja Tinggal kita selip-selipkan aja Nah seperti ini ya Nah ini sudah masuk di dalam ya Nah ini kita pastikan silnya sudah masuk di dudukannya Kita tekan tengah dengan tangan Pastikan tidak ada yang bagian ke selip ya Nah ini pastikan dia sudah rata Selanjutnya kita pasang sil debunya ya Nah untuk sil debu ini Ini sebelumnya ya Untuk pistonnya ini harus kita kasih grease dulu ya Nah ini harus dikasih grease Atau stem pad ya Nah supaya dia licin ya Nanti saat masuk ke dalam itu licin Jadi mudah cara pemasangannya Nah seperti ini ya Bisa kasih stem pad dulu Dan pistolnya ini Lalu di bagian sil uli yang dalam ini Juga kita kasih stem pad nggak apa-apa Jangan banyak-banyak ya Tipis-tipis saja Yang penting dia ada pelumasnya Jadi nanti saat pistonnya masuk itu nggak seret ya Nah seperti ini Lalu untuk sil debunya ini Kita pasang dulu ke bagian pistonnya Seperti ini ya Nah ini kita pasang dulu Bagian pistonnya seperti ini Kita masukkan Supaya nanti gampang ya Nah ini pastikan dia masuk dulu Nah seperti ini Kita pastikan masuk Lalu nanti bagian ini Yang ada Seperti Ini ya Bagian tonjokannya ini Bagian yang Nah ini Ini nanti kita masukkan ke bagian Yang coakan yang luar ya Sil debunya Ya Jadi caranya Ini kita ambil separuh Posisikan seperti ini ya Nah ini posisikan sil debunya seperti ini ya Lalu bagian ini Bebirnya ini Kita masukkan ke coakan yang Bagian dalam ini ya Nah ini ya Bagian yang coakan ini Jadi setelah itu tinggal kita dorong aja pistonnya ya Nah ini silnya sudah Masuk ya Jadi sil debunya sudah masuk Ini tinggal kita dorong aja Pistonnya ke dalam Oke ini setelah terpasang ya Bagian silnya Sil oli dan sil debunya Nah kita lihat Kita pastikan saat piston Kita dorong ya Kita pastikan dulu Kita dorong dari sini ya Dengan menggunakan Hopping Kita dorong Nah ini pastikan Silnya bisa Narik seperti ini Dan bagian yang Dalam sini gak keluar ya Ini berarti Pemasangannya sudah Pas dan benar Ya ini silnya sudah Terpasang semua Nah ini kalau Kampas rem habis Maka piston akan dorong Maksimal seperti ini Dan debu pun tidak akan masuk ya Karena ada silnya Nah ini berarti Pemasangannya sudah pas Kalau gak pas ini Biasanya dia akan keluar ya Gak akan Langkah seperti ini ya Nah ini setelah Pasti Sudah benar pemasangannya Ini kita dorong Mentokkan ke dalam Sampai maksimal ya Nah ini kita mentokkan Sampai maksimal Setelah itu kita Pasang lagi Untuk baut pengisian Dari minyak remnya ya Kita pasang lagi Pistonnya ini Pada bagian Rumah pistonnya Di bagian roda mobil Oke sebelum kita pasang pistonnya Kita pasang dulu Platnya ini ya Untuk pemasangannya Di video-video saya Sebelumnya itu Sudah banyak ya Untuk pembersihan kampas rem depan Nah ini saya langsung Pasang aja ya Nah ini untuk pasangnya Tinggal kita pasangkan aja Seperti ini Kemudian bagian atas Tinggal kita pasangkan aja Jadi Yang cowak seperti ini Masuk ke bagian Tonjokannya ini ya Nah seperti ini Pastikan dia tidak ada Gesekan ya Nah selanjutnya Sudah terpasang Kita pasang Kampas remnya Nah sebelum kita pasang Kampas rem Di bagian Kampas rem ini Bagian ujung-ujungnya ini Kita kasih grease sedikit-sedikit ya Kita kasih grease Atau stempe sedikit-sedikit Supaya dia Pergerakannya Kampas remnya itu pun Tidak seret ya Sedikit aja Jangan banyak-banyak Yang penting dia Ada pelumasnya Oke ini Keduanya kita kasih ya Keduanya kita kasih grease Sebenarnya tidak usah kita grease juga tidak apa-apa ya Karena untuk brio ini sudah ada piernya Sudah ada pier pegasnya Supaya kampas remnya tidak lengket Oke ini tips dari saya ya Sebelum kita pasang selang minyaknya Ini kita isi dulu ya Kita isi minyak rem Sampai dia Sampai bibir sini ya Jadi supaya apa Supaya kita nanti Untuk bleedingnya itu Tidak Terlalu Lama ya Jadi sudah terisi minyak rem Jadi angin di dalam itu Kemungkinan Sudah tidak ada Ada pun itu dikit ya Karena kita sudah isi minyak rem Tapi kalau kita gak isi minyak rem Maka dalam itu ada ruangan kosong angin Dan saat kita pasang selang Maka ada angin yang tersisa Harus kita bleeding Dan agak lama ya Tapi kalau kita sudah isi seperti ini Ini nanti bleedingnya ya Tetap harus kita bleeding Tapi tidak Tidak akan lama Mungkin 2-3 kali pompa Sudah anginnya habis ya Mungkin kita isi seperti ini Lalu kita pasang selangnya ya Oke ini setelah kampas remnya terpasang ya Untuk cara pemasangannya detailnya itu Di video saya yang lain Sebelumnya itu banyak ya Untuk pembersihan kampas rem Disini jangan lupa pairnya Kawat pairnya dipasang ya Nah lalu kita tinggal pasang bautnya tadi 12 yang atas dulu 1 ya Lalu kita turunkan seperti ini Nah ini lalu kita Tinggal masukkan aja Seperti ini ya Nah seperti ini Ini kita dorong ke dalam Nah seperti ini ya Nah ini sudah terpaksa Jangan lupa bautnya dipasang Ya setelah baut terpasang Bagian bawah ini Kita lakukan blading ya Dengan membuka baut kaliper ini Nah ini kita blading ya Jadi di dalam itu kita rem Pompa 1,2,3,4,5 Tahan Ini dibuka Lalu ditutup Lepas remnya Dipompa lagi ya Nah 1,2,3,4,5 Buka Tutup Lalu dipompa lagi ya Nah itu cara blading Banyak kok di youtube caranya ya Setelah itu setelah dipastikan 5 kali lah Kita buat 5 kali aja amannya Setelah itu maka Remnya dan anginnya sudah Pasti kosong Apalagi tadi saya kasih trik untuk Supaya bladingnya gak lama-lama ya Jadi kita isi dulu pistonnya Nah setelah itu sudah selesai ya Kita tinggal pasang kembali Bagian rodanya Dan penggantian seal pistonnya pun Sudah selesai Nah cara bladingnya ya Kita kasih selang seperti ini ya Lalu di dalam itu kita rem 1,2,3,4,5 Tahan di dalam Kita buka Baut kalipernya ini ya Nanti minyak remnya Akan keluar ya Nah ini kita perhatikan Di selang bening ini ya Kalau minyak remnya itu sudah Tidak ada gelembung udaranya Berarti bladingnya sudah selesai Tapi kalau saat minyak rem keluar itu Campur gelembung udara Berarti masih ada udaranya Di dalam pistolnya Kita harus Pompa lagi 5 kali Lalu tahan Kita baut Buka bautnya Kita lihat Apakah ada Gelembungnya lagi Kalau tidak ada Kita tutup lagi ya Bagian bautnya ini Kita kencangkan lagi Searah jarum jam Dan sudah Bladingnya pun sudah selesai ya Dan penggantian seal piston Serta bladingnya pun sudah Selesai Oke ini Setelah Sudah terpasang ya Pistolnya terpasang Baut 12 nya Sudah kita pasang semua Dan kita sudah Sudah lakukan blading ya Nah ini kita cek lagi Pastikan Tidak ada bocor Tidak ada rembes ya Biasanya kalau rembes disini Pasti ada minyaknya lagi Dan kita lihat juga Di dalam bagian pistolnya itu Juga tidak ada Keluar minyak lagi ya Dan sudah dipastikan Juga bagian baut ini Sudah tidak ada bocor Ya kita pastikan sudah Benar semua Dan pemasangannya Sudah kita lakukan blading Dan remnya pun tidak amblas ya Nah setelah itu Kita pasang lagi rodanya ya Dan setelah itu Maka penggantian seal Pada piston remnya pun Sudah selesai ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Sudah like Sudah komen Sudah subscribe Terima kasih banyak Jangan sehat selalu Lancar rezekinya Amin